Robi Purba apa kabar? Asik Cintaku, cintaku padamu Tak sungai seperti tu Yang maunya menang sendiri Kalau kalah tak peduli Sayangku, sayangku padamu Tak sungai seperti tu Yang maunya menang sendiri Tak mau selalu mengalah Darah muda Hei Asik Yuk Lampu-lampu ingin Impron isi nanti dulu yuk Sayang Biasanya para remaja Berpikirnya sekali saja Tanpa menghirau Akibatnya Lahan kawan Pada remaja Awas pada lalu Mereka Agar tidak Biar ku putuskan saja Biar ku putuskan saja Ku tak mau hatiku terluka Jangan kau balut merasa Jangan kau balut merasa Jangan kau balut merasa Tapi baik ku putuskan saja Cari pacar lagi Cari pacar lagi Pacar lagi Asik Cari pacar lagi Terima kasih Mas Handi Bisa tolong Iren Biar nyanyi lagunya dong Dari awal satu ref saja Mohon maaf Ayo Ren Ren ke depan Ren Ayo Ren Cepet Ren nyanyi Senen kan lu udah rolling Ayo cepet Cepatlah sembuh Cepatlah sembuh Kemarin 80 orang yang nonton Sekarang lumayan Udah 400 ya Ren Ini Ren Pake ini Ren Di tengah Ren Jangan kayak bikin vokal 400 orang Terima kasih Terima kasih Itu sama kak Igun deh Biar Ren Cepatlah sembuh Kak Igun cepatlah sembuh ya Ayo Taukohan sih Cepatlah sembuh Iya Iren disini Ren Ini disini Terima kasih Taukohan seか Bali Cepatlah sembuh Cepatlah sembuh trench warganamu Beti memang ayah yang pulihkan Semua疫 Nah Membaga nggak percaya relay Gila bola berjaya 생각abila Cepatlah абkulah Semua berhenti Buat warga jijang Jangan lupa Tung Memilih Bapunawa Dan Ruben Sebagai wakil kalian. Hei 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 hei. Kirang dewe. Nah ayo kenapa sih itu? Karena Iren habis nyanyi. Ngobrol-ngobrol dong Ren. Tanya-tanya dong. Tanya-tanya dong. Tanya satu pertanyaan. Oke seolah-olah punya nyanyi. Kasih aja bentar. Besok dia udah rolling. Maaf Mbak Iren, maaf sebelum nanya. Boleh gak dibuka maskarnya sedikit? Bahkan Bu Nyanyi mendatang baru. Oh udah cukup Mbak Iren pake lagi. Iya, iya. Jangan lupa nonton ya. Mbak Iren aku boleh minta, boleh bertanya. Boleh, boleh. Mbak Iren kapan sih cutinya sih? Mbak Iren cuti. Senen. Senen. Udah ada si Brenda. Ya Brenda. Semoga. Senen kan aku cuti. Udah ganti. Udah satu pertanyaan doang. Mbak Iren kapan cuti itu doang. Itu doang. Balik lagi ya. Udah. Udah. Udah Mbak Iren. Makasih Mbak Iren ya. Udah. Iya lo. Eh Mbak. Mbak. Jangan di situ Mbak. Di luar studio aja kalau mau. Oke. Baik untuk judul hari ini kita langsung baca. Untuk hari Jumat ini judulnya. Teng. 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 Selat. Selat motor selat. Selat gm cantik. Kalau dia mau metik agak pake di selat. Gue berarti. Duh suaranya enggak enak nih gue modif dulu ah Paham gak sih lu pada Oh kenal potnya beda Aduh susah ya hari ini susah loh Joss Ininya nih Jangan jalan motor lagi digeber Boleh kamera aku bicara sama Joss Boleh aku bicara sama Joss Joss sebentar Maksudah kan kita bicara ini ya Ada baiknya dalam situasi yang sekarang ini Joss udah vaksin belum sayang Udah Joss contohin sayang Coba kamu contohin Joss Coba nak coba nah coba Bunda bingung nih Bunda Iya enggak usah pakai sound effect Nih coba Jadi judul hari ini adalah Yaa Tentententententententen Duh suaranya enak nih Gue modif dulu ah Joss lu kreatif banget sama kayak orang-orang yang suka asal-asalan posting di tiktok ya Joss kalo ada omongan gue ditambung-tambungin lagi dong Joss jadi postingan Iya biar viral Joss 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 Ayo ini rapin dulu nak Rapin dulu sayang ayo Rapin dulu nak ini bener-bener Kayaknya kalau motornya gini harusnya kuda lumping di lagunya tadi Iya Gapak kuda lumping Oke Joss silahkan kembali ke posisi Yaudah itu udah ada orangnya Bekenah ya nek Neng bekenah ya nek Udah tau kasih ibu-ibu Iya disini naik motor Neng 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 Tuh mantap tuh ya Sesuai dengan tema kita hari ini ya Otomotif Otomotif Jongeng Jongeng Gue boleh cerita gak sih Gue boleh cerita jujur gak Gue kan dari kemarin ketawa mau lu ngeliatin kreatif lu yang bercanda sama Wendy Tapi mbak Jess juga masih posting kan Gue masih tidur kan gue suka rekam-rekam video itu kan Gue masih ketawa-ketawa sampe ketiduran Lu tau gak gue mimpi apa Apa Gue mimpi diuber sama dia sama parang lu Gue mimpi-mimpi Gue mimpi-mimpi Gue mimpi-mimpi Dia serem banget deh Ih serem deh Katanya matanya melotot ya Matanya melotot Kirim gue gitu loh Gue serem Dede Berarti lu udah mulai dihantui Gue mulai dihantui Takut deh Oke dan sekarang ini ya sesuai dengan tema kita hari ini Temanya adalah otomotif Nah kita ada anak viral lulusan dari sekolah otomotif yang jadi designer Siapa sih coba kita liat tayangannya ya Hahaha Hai manis pernah denger gak sih kalimat kejarlah fashionmu setinggi langit Kalimat ini cocok banget sama yang viral satu ini Ini dia Aulia Aksan Seorang lulusan SMK jurusan otomotif yang kini sukses menjadi seorang fashion designer Meski awalnya kurang direstui oleh orang tuanya Kini dia bisa membuktikan bahwa dia bisa sukses dengan jalan yang dia pilih Hasil desainnya udah dipakai sama banyak artis juga loh manis Penasaran kan sama cerita selengkapnya? Saksikan terus brownies obrolan manis Peace Wow Wow Kita panggil langsung ini dia Aulia Aksan Panggil Aksan Aksan Nah kita ada video perjalanan Aksan yang viral di aplikasi Coba kita liat tayangannya yuk Ini dia Jadi dulu kamu STM Iya kak bener Jadi dulu Aksan sempet kuliah Sempet SMK di jurusan otomotif gitu Oke Nah terus akhirnya kenapa tertarik akhirnya jadi designer? Sebenernya tuh kalo tertarik di dunia fashion sejak SMP kak Dari SMP tuh Aksan udah belajar ngejahit bikin baju gitu gitu Cuma ketika SMP ke SMK ternyata orangtua masih belum yakin ke Aksan gitu Untuk Aksan merusin ke patient Aksan gitu Oke acaranya masuk jadi ke STM Iya Jadi kamu sempet nih kalo ada motor rusak kamu bisa ngebenerin San? Insya Allah Ngerti ngerti berarti ya Garang loh San ada desainernya bisa benerin motor Ini kromotan baru Bener Iya kan? Iya Kamu harus diperhitungkan loh ini Iya Harus diperhitungkan bener Iya Iya Eh waktu itu orangtua kamu ngelarang gimana ngomongnya? Sebenernya tuh Aksan sempet sajis ke beberapa SMK kan Yang ada tata busananya Cuma orangtua sajis yang lebih dekat dari rumah aja Dan lebih meyakinkan untuk anak cowok tuh langsung dapet kerja gitu Di mesin Iya bener Gak olo ampe naik nadanya Ampe kenceng banget ampe kenceng banget Kalo si San itu asalnya dari mana si San? Aku dari Seragen Seragen Oke Oh jadi itu waktu sekolah tuh di Seragen Iya di SMK Negeri Satungiri Lo gak punya kan foto-foto gini ma Semenjak gue pindah ke Indonesia tuh foto-foto gue disana tuh udah gak ada Gila Apa yang gue tuh istilah gue sekolah disana tuh apa study ya Study ya Study ya Paditur Oke Si bodas Nah Akhirnya Pertama kali kamu memberanikan atau membuat baju tuh baju siapa? Pertama sih kalo Ikut aja kompetisi dulu Iya ikut kompetisi dulu di Jogja Fashion Week itu nasional juga Cuma waktu kompetisi Aksan yang pertama itu belum menang gak Karena Aksan merasa Aksan yakin di tahun selanjutnya Aksan coba lagi Dan Alhamdulillah bisa dapet first winner gitu Wow Tapi sekarang orangtua Aksan gimana? Kalo orangtua Aksan sih sekarang lebih menerima ya Kak Karena Aksan udah buktiin untuk jalan Aksan Aksan yakin sama cita-cita Aksan Kemudian Aksan bisa gitu mempertahankan yang cita-cita awal Aksan gitu Kamu bisa menunjukkan lah ya dan membuktikan ya Bener Nah sekarang ini kita sudah terhubung dengan orangtua dari Aksan Itu handphone siapa tuh? Maaf Ada lagi gak cacet kayak kemarin repot deh Iya Serem deh Itu apa yang tiba kemarin Mana nama grupnya error Iya Halo 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 San Bapak lo nih Pak eh Oh gitu Halo Pak Assalamualaikum Pak Halo Halo Tuker Nah Pak Eh Pihak kabarnya Pak Oh Alhamdulillah sehat-sehat semua keluarga Iya Ya Pak Ini ngeliat Ngeliat Aksan sekarang sukses jadi desainer gimana Pak 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 Volume Volume TV-nya dikecilin Pak Sama TV-nya boleh dikecilin aja ke TV-nya Baga bisa Oh iya volumenya Pak Volumenya Suara TV-nya Pak dikecilin Pak Sudah Sudah Oke Nah Bapak melihat keberhasilan Aksan gimana sih Pak sekarang Pak Ya Melihat Anak sukses Seneng aja lah sukses Seneng Seneng sekali Itu Bapak sampai terharu Bapak sampai terharu ini ya Pak ya Iya 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 Emang Eee Aksan tuh Anak yang kayak gimana sih Pak Iya Kalau di rumah Pak Kalau Aksan sebetulnya Anak yang menurut lah Artinya apa itu Walaupun Dia itu Sekarang katakan lah Sukses lah Tapi sama orang tua masih Diurut Istilahnya Disuruh Beli Apa itu Tape aja Berangkat Lu beli Gas berangkat Sanggih Suruh beli tape Tidak Cape 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 lu kagak tau lu Songong lu Cili Cili Eh bentar Kalau lu tape gak tau Uli tau dong Tau Oke Pak Duh Bagil Pak Ini dulu kenapa Awalnya Bapak ngelarang Aksan Untuk jadi desainer Pak Eh Udah setelah Pak Apa Kenapa Pak Awalnya Awalnya saya sebetulnya pengen anak saya itu jadi mekanik sebetulnya Terutus Masalahnya Kakak-kakaknya kan udah bergerak di bidang apa itu pakaian Nah Saya kepingin Anak saya Satu Apa itu Laki-laki satu-satunya Supaya bisa menjadi mekan Ini kayak Kurat Anu Keinginan saya itu Cuman Apa itu Ketegunan dan berkat Nasihat atau Apa itu Jijikan dari Kak Ivan ketika di SETI Alhamdulillah Dia menjadi Sampai sekarang pun Dia masih aktif menjaga di desainer Dan desainernya Baik lu pun sedikit sedikit tetap laku lah gitu Alhamdulillah Masipan Sama-sama Pak Terima kasih Semoga Aksan selalu membanggakan bapak dan keluarga dan bisa menjaga nama bayi keluarga ya Pak Terima kasih Pak atas waktunya Terima kasih Mas'ik Pak Terima kasih mas'ik Kak Makasih ya Pak Ya sama semua Be Halo Be Hei-hei Gapain brM upake kiss Gapain brM Ngapain brM Gapain brM Gapain brM Gapain brM Orang Papanya HUD Lagi Aksan Men sch Так Bapanya Gua lagi siap-siap bakalan ada pelanggan yang mau fitting baju ternyata pelanggannya adalah orangtua Aksan orangtua itu Wendy dan Ayu nah pas ngeliat Aksan langsung marah-marah dan Ayu Wendy nggak terima Aksan kerja di butik seorang desainer yang nggak ada yang jalan-jalan ada yang oke ya Aduh ini bukan di butik gue deh Aduh butiknya di butiknya di ITC ya iya kamera roll eh bangku dong bangku kamera roll Aksan Pak ya yang kita mau ke Jakarta aku tuh pengen pakai baju baru Pak ya aku ini mau kita ke butik kita ke butik lah Pak beli aku baju baru pasti Bu tenang ini uangnya udah tak bawah pokoknya kamu mau pilih apa aku pulang boleh dong Assalamualaikum mau ngejahit Oh ngejahit goyang Assalamualaikum Assalamualaikum San Ada tamu coba cek dulu udah swab belum oh kalau udah swab boleh masuk Bu mau disweb dulu Masa disweb Dicek suhu aja mas Eh dan tiba-tiba ketika Aksan keluar Yuk Pak kita kayaknya mesti masuk ke dalem deh Bu Dan ternyata itu adalah anak mereka Haa Astagfirullah Eh kenapa Aksan Kenapa lu Astagfirullahaladzim kenapa Kalau kerja di butik gue kenapa emang Kenapa Kenapa aku tanya Gak ada mukanya Gak ada mukanya Gak ada mukanya Gak ada mukanya Bapa jangan salah sangka dong Tangan sudah itu Tangan sudah itu Yang sudah itu bukan lagi Ini ibunya Aksan Saya ibunya Aksan Mbak Aksan Aksan Ayah dan ibu Aksan tidak terima melihat Aksan kerja Kamu kerja Jangan salah paham dulu Kebetulan Aksan ini kerja di bengkel Bengkel di Sini kamu Bapak bilang Bapak gak suka kamu kerja jadi debt collector Bapak pengen kamu jadi mekanik ya ampun kita nih kecewa kamu ngapain kerja di butik dia gajinya gede bukan masalah gaji apa kamu minta berapa Bapak sedih masuk dalam Bapak harus ngerti anak Bapak ini berbakat pinter banget di otomotif itu bukan jiwanya dia saya juga sebenarnya maunya sanggup enggak saya masih saya membebaskan iya tapi kan kebetulan kan ibunya ini kalau saya nggak papa nggak penting dia mengasukkan uangnya gini dia datang ke tempat saya ini dibawa sama temennya namanya Ruben Ben sebenarnya saya ngebebasin anak saya ibunya yang pengen dia jadi mekanik karena kan ibunya kebetulan atlet tongsetan Oke jadi Oma Aksan ini 2018 ketemu sama aku di salah satu station TV dia ini lomba menjadi perancang busana dari berapa desainer ya San ya kalau seleksinya sih beberapa puluh desainer cuma jadi empat finalis telah dikurasi Wah ya Aksan di terakhirnya mendapat posisi first winner Alhamdulillah Wow keren jadi kebetulan waktu itu Aksan mentornya gue gitu Aksan masih kerja di Mas Itang Yunas udah enggak udah enggak habis itu dia kerja di tempatnya Mas Itang Yunas berarti sekarang Aksan tuh punya butik punya brand sendiri ya San sekarang masih punya workshop di di Sragen nama brandnya studio coba lihat nih 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 hasilnya nih bajunya Aksan tuh pernah cover majalah bazar loh ya kan bazar juga wow ini waktu menang itu yang pertama kali menang ini pertama kali menang jadi asan ini manis kalau merancang baju suka banget pakai kain-kain tradisional lurik batik gitu yang diolah dan dia ini punya kalian lain ini sendiri ya sendiri dia ini punya kalian lain namanya makram nah ini lu aja pernah pakai baju dia Wendy lu enggak tahu ini desainernya Wendy ya enggak pernah ketemu kita kan dipakai nama TV ini makram ini yang menjadi daya tarik dari rancangannya Aksan gitu karena enggak semua orang bisa bikin teknik makram ini nah sekarang kita pakai bajunya Aksan aduh alam krek aduh sekarang kita ada hasil-hasil karya Aksan untuk di display di studio enggak 眼nya fashion show mak��면 G 영eng won called the jarik di studio enggak boleh gitu ya Orange에서 PDF Ada langsung India model dari Aksan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati